Saya mau membacakan yang kami, yang kita semua sebut sebagai seruan Ciputat Bismillahirrahmanirrahim Seruan Ciputat Pernyataan sikap, alumni dan sifitas akademika Queen Sarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta Menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu Pilpres 2024 Dan umumnya pengelolaan pemerintahan Serta demokrasi yang beradab dan beretika Maka kami, alumni dan sifitas akademika Queen Sarif Hidayatullah Ciputat Menyatakan sikap sebagai berikut Satu Mendesak penyelenggaraan pemilu Baik KPU, Bawaslu, DKPP Agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab Penyelenggaraan pemilu dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen Transparan Adil dan jujur Menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak Mengutamakan kepentingan politik orang per orang Lompok, partai dan sebagainya Serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun Berani menegakkan aturan Dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya Sesuai aturan Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di negeri ini Dua Mendesak presiden Dan aparat negara Untuk bersikap netral Dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu Presiden sebagai kepala negara Dan kepala pemerintahan Wajib bersikap netral Dan memfasilitasi Seluruh aktivitas pemilu Berdasar prinsip keadilan Sikap ini Lebih dari sekedar tidak menggunakan Fasilitas negara Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya Tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden Pertama Tidak membuat kebijakan Yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral Bagi paslon tertentu Tiga Mendesak presiden Agar dengan sungguh-sungguh mengelola pemerintahan Demi dan untuk kepentingan nasional Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok Dengan mengatasnamakan kepentingan nasional Aktivitas presiden yang akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong Mengutamakan kepentingan elektoral Salah satu paslon Bukanlah sikap seorang presiden sebagai negarawan Situasi ini bukan saja dapat berdampak pada pelayanan pemerintahan secara nasional Tapi juga Menimbulkan ketidak solidan Dan ketidaknyamanan anggota kabinet Jika situasinya terus seperti ini dikhawatirkan Bisa menimbulkan instabilitas nasional Padahal berulang kali presiden mengingatkan Agar kita semua bergembira Dalam menghadapi penyelenggaran pemilu Pilpres 2024 ini Namun hari demi hari Yang diperlihatkan adalah Tindakan yang cenderung sebaliknya Menanggap menambah kepiluan Dalam pelaksanaan pemilu Pilpres Dan pengelolaan keadaban demokrasi kita Empat Pengelolaan keadaban ahlak demokrasi ini Sudah semestinya tidak dipandang Sekedar ke perangkat aturan tertulis Aturan tentang boleh tidak boleh Lebih dari itu Keadaban ahlak demokrasi Juga berhubungan erat dengan manfaat Atau mudarat bagi kepentingan masyarakat Sejak putusan MK Atas uji materi nomor 90 2023 Ditetapkan Keadaban ahlak demokrasi kita Terus berosot Presiden sebagai kepala negara Berkewajiban Untuk menjaga dan menjadi contoh Bagaimana keadaban ahlak berdemokrasi itu Menjadi pelaku kehidupan bernegara Lima Mendesak kepolisian RI Untuk bersikap independen dan profesional Tidak menjadi alat negara Yang dapat menimbulkan rasa takut Dalam mengekspresikan sikap politik warga negara Tidak juga dengan mudah melakukan Pemidanaan atas sikap kritis masyarakat Orly adalah alat negara Untuk menegakkan hukum dan ketertiban Bukan alat presiden Maka dan oleh karena itu Orly sudah seharusnya bekerja Untuk kepentingan bangsa dan negara Bukan untuk kepentingan pemerintah Atau pihak-pihak tertentu Ciputat 5 Sekali lagi Oh fotografer minta sekali lagi Lawan Lawan Ciputat melawan Lawan Ciputat melawan Lawan Terima kasih